Intro Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Satria Fernando Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat timestamp di video Youtube Agar mempermudah penonton menemukan bagian-bagian yang terpenting untuk ditonton Timestamp ini sangat penting untuk kita terapkan di setiap video-video yang ada di Youtube channel kita Terutama bagi video-video yang berdurasi lebih dari 10 menit Oke, untuk contohnya kita lihat saja di video ini Video lagu ini berdurasi 51 menit lebih Nah, inilah yang disebut dengan timestamp Setiap judul-judulnya sudah kita atur, sudah kita tentukan di menit keberapa Sampai dengan menit keberapa untuk lagu-lagu tersebut Oke, misalnya kita ingin mendengarkan lagu yang nomor 4 ini Yang berjudul Tak Ingin Sendiri Kita bisa lihat saja di sini Di menit ke-14 Langsung saja kita klik di menit ke-14 ini Di sini, langsung saja kita bisa dengarkan Oke, begitu juga berikutnya Jika kita ingin mendengarkan lagu nomor 6 ini Yang berjudul Tangan Tak Sampai Kita bisa cari di timestamp di bawah ini Teman-teman, ya Klik saja di sini Langsung saja kita putar misalnya Dan seterusnya Oke, di sinilah sangat penting untuk kita terapkan Agar penonton dengan mudah menemukan bagian-bagian terpenting untuk ditonton Nah, sekarang bagaimana cara membuat timestamp ini di video Youtube kita Langsung saja tonton sampai selesai Oke Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Bagaimana cara membuat timestamp di video Youtube kita Oke, langsung saja kita ke Youtube Channel kita Kita login ke Youtube Channel kita Jika sudah, langsung saja kita ke pojok sebelah kanan atas Seperti biasa, kita klik di foto profil kita Lalu kita pilih Youtube Studio Oke, jika sudah, langsung saja kita ke bagian sebelah kiri Bagian sebelah kiri di menu konten Kita klik Nah, di sini kita cari video mana yang akan kita tambahkan timestampnya Tentunya video yang berdurasi lebih dari 10 menit Atau video yang berdurasi panjang Oke, kita cari video kita Oke, misalnya video yang ini Nah, di sini kita harus perhatikan Kita akan membuat sebuah timestamp Di video ini Kebetulan video ini juga video lagu-lagu Oke, di sini langsung saja kita klik ya Untuk kita ketikkan angka 0 terlebih dahulu Kemudian spasi Lalu kita Tambahkan tanda titik 2 Ya, kita spasi lagi Kita buat 0-0 Kemudian jangan lupa teman-teman Di sini ketikkan sesuatu Misalnya mulai Lagu nomor 1 ini Yang berjudul Bila Cinta Dibusta ini Dimulai dari Detik ke 5 Setelah itu kita ketikkan juga Jangan lupa judulnya Nah, misalnya seperti ini Kemudian untuk lagu nomor 2 Yang berjudul Gerimis Mengundang Dia berada di menit ke 5 3-7 detik Oke Jangan lupa juga kita ketikan Judulnya Agar penonton dapat dengan mudah Menemukan lagu-lagu yang ingin didengarkan oleh penonton Yang singgah di Youtube channel kita Oke teman-teman Di sini saya percepat ya Caranya juga sama Tinggal kita ketikkan saja Awal mula lagu tersebut Kemudian kita Lanjutkan lagi Di awal mula lagu yang selanjutnya Dan seterusnya sampai dengan selesai Oke, di sini saya percepat ya Oke, seperti ini teman-teman Sudah selesai Kita ketikkan Judul-judul lagu Sesuai dengan durasi Memulai lagu tersebut Oke, seperti inilah teman-teman Jika sudah Langsung saja kita klik simpan Jika sudah berhasil tersimpan Langsung saja kita coba lihat Kita lihat dulu Apakah sudah berhasil Nah, ini dia teman-teman Kita perbesar ya Kita lihat di sini Lagu nomor 1 Berjudul Bila Cinta di Dusta Sudah benar Kemudian kita Kita ke lagu yang nomor 2 Ya, misalnya Krimis mengundang Selanjutnya nomor 3 Gurawan berkasih Isabella Ya, dan seterusnya Sampai dengan selesai Oke, selain Kita bisa memilih lagu-lagu Yang berada di Timestamp yang di atas ini Ya, di potongan-potongan waktu ini Kita juga bisa memilih lagu di deskripsi YouTube channel ini Ya, kita klik saja di bagian bawah ini Nah, di sini deskripsinya kita scroll saja ke bawah Nah, di sini Ketika kita klik di menit-menit tertentu Ya, di waktu-waktu tertentu yang tertera di sini Misalnya saya klik di menit ke-16 ini Saya ingin mendengarkan lagu Isabella Misalnya Ya, langsung saja kita klik di sini Secara otomatis langsung kita Ditujukan ke menit tersebut Ya, di menit ke-16 Lewat 13 detik tadi Tentunya di sini Langsung kita bisa dengarkan lagu Isabella Oke Selain dari itu Kita bisa juga scroll ke bawah Ya, di bagian segmen ini Kita juga bisa memilih lagunya di sini Misalnya Kita ingin memilih lagu Suci dalam debu Ya, di menit ke-33 28 detik ini Langsung saja kita klik Kemudian langsung kita diarahkan ke Menit Yang kita tuju tadi Yaitu Lagu Suci dalam debu Oke teman-teman Seperti itulah cara membuat timestamp di video YouTube Agar mempermudah penonton Menemukan bagian-bagian yang penting Untuk ditonton Dan pada akhirnya Penonton Dapat dengan mudah Kembali lagi ke YouTube channel kita Mendengar ataupun mengikuti Tutorial-tutorial yang kita buat Terutama Untuk tutorial Ataupun lagu-lagu yang berdurasi Panjang lebih dari 10 menit Oke teman-teman Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton